Ya pemirsa, Ciamat Taman Rajo menggelar pengukuhan kepala desa sebagai pemangku adat desa di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Morujambi. Kegiatan ini dihadiri serta disaksikan langsung oleh Bupati Morujambi Mas Nabusro. Dalam kesempatan ini, Bupati juga sekaligus berpamitan kepada masyarakat Kecamatan Taman Rajo, karena sebentar lagi dirinya akan memasuki akhir masa jabatannya sebagai Bupati Morujambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Bertempat di halaman kantor Ciamat Taman Rajo, Kabupaten Morujambi, Tempatnya di Desa Kemikin Galang, Bupati Mas Nabusro menghadiri sekaligus menyaksikan pengupuhan kepala desa sebagai pemangku adat desa di Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Morujambi. Setelah itu hadir dalam kegiatan ini Camat Taman Rajo, Joni R. Lintas, borobimda, Ketua Lembaga Adat Melayu Morujambi, tobu agama dan seluruh kepala desa Sekecamatan Taman Rajo, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Dalam kesempatan ini, Joni Erlintas, Ciamat Taman Rajo menyampaikan bahwa Ada sebanyak tujuh kepala desa sebagai pemangku adat desa di Kecamatan Taman Rajo Yang langsung dipubuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Cambi Kabupaten Marocambi Amrullah Selain itu juga dilakukan pelantikan Bunda Paut di wilayah Kecamatan Taman Rajo Untuk nama-nama yang dipubuhkan yakni Ihsan sebagai Pemangku Adat Desa Kunangan Topik sebagai Pemangku Adat Desa Tepat Patah Adi Endra, Pemangku Adat Desa Kemikindala Rosali sebagai Pemangku Adat Desa Teluk Jambu Hepni sebagai Pemangku Adat Desa Dusun Mudo Sukramin sebagai Pemangku Adat Desa Rukam Dan Nurholis sebagai Pemangku Adat Desa Manismato Kami mengucapkan terima kasih kepada Taringga Untuk dapat mengikuti acara prosesi pengukuhan ini Dalam kesempatan ini juga Tadi kan nanti Datuk Ngasih tunjuk aja Kalau kemarin tuh kami ada cerita masalah Kena restorasi justice Mudah-mudahan nanti Datuk pupas lagi Untuk Datuk Adat Desa Ado ini Mudah-mudahan kena restorasi justice tuh Dapat juga kita berlakukan dan sosialisasi Kandidatangan itu Sementara itu Bupati Mas Nabusro Dalam kesempatan ini juga berharap Kepada para kepala desa yang dikukukan Bantu dapat menjalankan amanah dengan baik Dan berpesan kepada seluruh kepala desa Untuk dapat berkonsultasi dengan camat Agar apapun persoalan atau permasalahan Dapat diselesaikan dengan baik Dalam kesempatan tersebut Bupati Mas Nabusro juga berpamita Dan mohon maaf kepada masyarakat Terutama masyarakat Taman Rajok Atas apa yang belum terrealisasi Selama dirinya menjabat Sebagai Bupati Muarocami Pengukuhan ketua adat desa Yaitu adat penyukupan desa Di jamatan Taman Rajok Sudah selesai, lancar Dan ini sekalian pengukuhan terakhir Di masa jabatan saya di 2022 ini Itu datuk semua yang telah dikukukan Membawa desa menjadi lebih baik lagi Lebih maju lagi Dan insya Allah Apa namanya saya yakin Datuk yang telah terkilih ini adalah Nanti bisa membawa desa-desa masing-masing Teresmi dikukukannya kepala desa tersebut Saat ini mereka mendapatkan kelar Sebagai datuk penghulu Dan bertanda bertanggung jawab Kepada anak negeri Serta sebagai suri taulada Tempat mengadu Sebagai pemimpin yang adil Dan selalu terbuka kepada masyarakat Topia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!